Intro Halo Rangers, balik lagi di Youtube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky sesuai dengan judul yang ada di video ini gue akan kasih kalian denger perbedaan antara speaker yang harganya murah dan harga lumayan mahal kenapa gue bilang harga lumayan mahal? karena masih banyak nih speaker yang lebih mahal dari harga ini oke, ini juga akan jadi satu video yang bisa ngebantu kalian yang lagi galau, lagi bingung menentukan budget atau memilih speaker oke, ikutin videonya sampai habis ya Rangers dan di video kali ini kita kasih contoh kamu pakai brand Brudo ini adalah brand yang lagi hype salah satu brand buatan dari Jerman dengan beragam pilihan series yang bisa kalian pilih sesuai dengan budget dan buat kamu Rangers yang belum kenal sama brand Brudo yuk coba kita kenalan kita lihat nih punya seri apa aja nih si brand Brudo lebih dari 30 tahun mendesain dan memanufaktur Brudo telah menjadi salah satu produsen pengarah suara yang paling penting di Jerman dan Eropa selama era ini, Brudo telah menyediakan pengarah suara khusus dan juga set komponen audio mobil untuk beberapa merek OEM dan mikrofon untuk panggilan handsfree di mobil ke beberapa pembuat mobil besar di Jerman oke Rangers, ini adalah series paling tinggi yaitu Brudo Echo untuk seri Brudo Echo kalian mendapatkan dua pilihan yaitu pilihan speaker 3 ways dan juga pilihan speaker 2 ways dan ini adalah seri Azura dimana seri ini dikhususkan bagi kalian yang ingin menikmati audio di kelas mid-end untuk seri ini juga kalian mendapatkan pilihan 3 ways dan 2 ways Rangers, ini adalah seri Scarlett dimana seri Scarlett ini masih dibuat tangan di Jerman dengan harga yang affordable jadi bagi kalian yang ingin harga terjangkau speaker yang masih dibuat di Jerman kalian bisa pilih seri ini dan Rangers, ini adalah seri paling basic dari Brudo yaitu Candy Series dengan harga yang affordable, sangat terjangkau jadi siapapun bisa beli seri ini dan menikmati audio yang lebih baik oke Rangers, dan di sebelah kanan gue adalah Brudo Candy dengan speaker budget 2 jutaan dan di sebelah kiri gue adalah Brudo Azura speaker dengan budget 6 jutaan oke, berdasarkan pengalaman gue nih Rangers ya pada saat kita melakukan konsultasi dengan customer jadi kalau kalian semua datang ke workshopnya SM Audio Bros kita pasti akan konsultasi lebih dulu nih kalian ketemu dengan timnya SM dengan para sales konsultannya kalian ngobrol kalian ingin audio yang seperti apa di budget kisaran berapa suka karakter suara yang seperti apa nanti kita akan pandu untuk temukan produk-produk yang akan cocok untuk para Rangers dan juga kita akan kasih sesuai dengan budget kalian nih dan kita semua setuju kalau seandainya budget itu komponen yang paling penting banget karena setiap mau beli apapun pasti kita mikirannya budget betul kan? gue juga setuju banget kalau seandainya kita beli barang itu jangan melebihi budget kita dan kita harus realistik sesuai dengan kemampuan kita kenapa? kalau dipaksain jadinya bukannya happy malah stress oke Rangers kita langsung dengerin nih perbedaan antara Brudo Candy di budget 2 jutaan dan Brudo Azura di budget 6 jutaan kurang lebih ya perbedaannya seperti ini jangan lupa pakai headset selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!